Terima kasih. Semua orang kaget terutama putra-putranya yang menganggap keputusan ayah mereka keterlaluan. Mereka tidak menyadari bahwa momen ini akan mengubah hidup mereka selamanya. Beberapa jam sebelumnya, semua staff di Point Mansion sibuk, bersiap-siap untuk ulang tahun Rungroj. Rungroj adalah seorang pengusaha berlian ternama. Mawin adalah kedua putranya, Fufat dan Mawin bersama istri dan anak-anak mereka. Istri Fufat adalah Vacheng dan mereka memiliki seorang putri bernama kita. Istri Mawin adalah Araye dan mereka memiliki seorang putra bernama Shoter, yang baru saja kembali dari belajar di New York untuk bergabung dengan perayaan. Di antara banyaknya pelayan adalah Haimok yang mengurus Rungroj. Haimok menyajikan teh dan makanan ringan di studi Rungroj. Di sana dia menonton Fufat dan Mawin dan mencoba membujuk ayah mereka untuk menandatangani urusan dengan kelim mereka. Namun, Rungroj ragu dan meminta pendapat Haimok. Dia mengatakan kepadanya bahwa jika kesepakatan tidak mendesak, tidak perlu terburu-buru. Rungroj terkesan dengan nasihat bijaknya dan memujinya sambil mengkritik putra-putranya. Karena tidak memiliki penilaian yang baik, dia melihat pada pelayannya setelah waktu yang singkat. Tufat dan Mawin pergi. Rungroj memberitahu Haimok bahwa dia memiliki masa depan yang cerah. Sebagai tanggapan, Haimok menawarkan untuk memijak punggung Rungroj. Mengisyaratkan hubungan yang lebih dekat di antara mereka. Nanti sore, semua tamu berkumpul mengelilingi meja makan besar. Haimok membantu Rungroj bersiap-siap dan menuntunnya untuk ikut makan. Kedua putranya menginginkan persetujuan ayah mereka dan membawa hadiah mahal dan unik. Mawin memberi Rungroj jam tangan presiden Rolex kelas atas. Sementara Fufat mengatur agar pohon bonsai yang sangat tubah dibawa masuk. Bahkan dengan hadiah mereka, Rungroj tidak terkesan. Dan mengatakan dia memiliki sesuatu yang lain untuk diumumkan. Dia mengungkapkan bahwa dia berencana untuk menikahi Haimok. Tanpa menunggu pengacaranya membawa surat pernikahan, Rungroj dan Haimok menanda tanganinya. Tepat di sana di meja, semua orang terkejut dan kesal dengan pengumuman mendadak ini. Rungroj dengan lembut menempatkan kalung rubi besar. Pusaka keluarga yang berharga dari mendiang istrinya. Di leher Haimok, ini membuat Fufat terlihat marak. Tepat setelah Rungroj pergi dengan sopan dan pergi ke kamar pribadinya dengan Haimok. Melihat keputusan cepat ayahnya untuk menikah lagi. Mawin melihat kesempatan dan mengikuti mereka. Dia menyarankan agar Rungroj pergi berbulan madu dengan Haimok. Dan biarkan dia mengambil alih bisnis keluarga. Rungroj tertawa pelat. Mengatakan dia tahu bahwa Mawin terlalu baik. Dan lebih suka mempercayai pelaya dengan bisnis. Dari manajemen, Mawin tidak bisa berkata-kata. Melotot marah pada Haimok dan segera keluar. Setelah pesta berakhir, Fufat khawatir pergi keluar untuk menenangkan dirinya sendiri. Dengan minuman, Yuvin pengurus rumah tanggal lama dan pembantu tertua. Datang kepadanya dengan kata-kata yang baik. Mendorongnya untuk berbicara dengan ayahnya secara langsung. Di dalam studi, Haimok dan Rungroj terlihat bermasalah. Rungroj bertanya padanya ada apa. Dan dia mengatakan kepadanya bahwa dia takut pada putra-putranya. Rungroj menghiburnya meyakinkannya bahwa dia aman. Dan mengundangnya untuk tinggal di area pribadinya. Saat mereka akan berciuman, Fufat menyeruak mengganggu momen pribadi mereka. Fufat menuntut pembicaraan pribadi. Dan memberi tahu ayahnya bahwa dia tidak setuju. Dengan memberikan kalung mendiang istrinya kepada Haimok. Rungroj mengabaikan kekhawatiran anaknya. Mengatakan bahwa dia memiliki hak untuk membuat keputusan sendiri. Di lantai bawah Mawil diam-diam terlibat dengan kita. Salah satu pelayan. Saat kita bilang dia ingin menjadi seperti Haimok. Dan menikahi bosnya, Mawil menjadi sangat marah dan mencekiknya. Pada saat yang sama, Fufat kesal dengan penolakan ayahnya. Pergi ke kamarnya dan minum obat khusus untuk merasa lebih baik. Sementara itu, Mawil dengan cepat kembali ke ruang kerja Rumroj. Untuk berdebat dengannya lagi, beberapa saat kemudian, Haimok melihat Rumroj jatuh dari balkon di bawah. Dia berteriak keras kesakitan. Malam yang menyedihkan, Rumroj meninggan karena luka-lukanya. Dan keluarga bersiap untuk pemakamannya. Sebelumnya, Haimok telah tiba di pemakaman terlebih dahulu dan menginap. Sampai keluarga pasayar tiba. Istri Mawil, Araya menyuruhnya untuk bergabung dengan pelayan lainnya. Karena keluarga telah memesan kursi untuk mereka. Saat pemakaman Fufat memberikan pidato yang tulus. Menghormati ayahnya yang pekerja keras. Dan berjanji akan mengambil alih bisnis keluarga. Setelah pemakaman, Haimok berbicara dengan seorang petugas polisi. Mengatakan kepadanya bahwa dia pikir terbunuh adalah jalan yang salah. Dan meminta bantuan. Tetapi petugas menolak. Dan mengatakan bahwa kematian Rumroj adalah kecelakaan. Sementara itu, Mawin pergi menemui pengacara keluarga Krit. Untuk menanyakan keinginan Rumroj. Krit menyuruhnya menunggu sampai. Surat wasiat resmi dibaca. Ingin memanfaatkan situasi. Mawin mengatur pertemuan rahasia dengan Haimok. Menawarkan uangnya untuk meninggalkan rumah. Ketika Haimok menolak tawarannya. Mawin meninggalkannya sendirian di tengah hujan badai lebat. Lelah. Karena berjalan sepanjang malam. Haimok kembali ke mansion. Bertekad untuk mencari tahu. Kebenaran tentang kematian misterius mendiang suaminya. Haimok kersokan paginya bergerak ke ruang Rumroj. Tapi dia tetap sangat kesal. Dengan kematian mendadak suaminya. Dia juga merasa takut. Dan tidak nyaman. Di sekitar anak-anaknya. Saat keluarga berkumpul di ruang makan. Untuk sarapan keduanya. Fufat yang pergi lebih awam untuk pertemuan bisnis. Dan Haimok tidak adil. Para wanita berbicara tentang acara amal polo yang akan datang. Sementara ibu memberi tahu syurter. Untuk memastikan semuanya siap untuk permainan. Dia mengingatkan syurter. Bahwa lawan mereka juga penting. Saingan bisnis saat itu. Haimok berjalan ke dalam ruangan. Araya langsung mengolok-oloknya. Dengan memanggil ibunya dengan cara mengajak. Merasakan ketegangan. Kita dan syurter dengan cepat meninggalkan meja. Membuat Haimok terasa semakin sendirian dan kesal. Saat sarapan para pelayan. Membawa makanan Haimok. Saat makan dia menemukan sehelai rambut di supnya. Araya melihat ini sebagai kesempatan. Untuk membuat drama. Dia memanggil semua pelayan bersama-sama. Dan berpura-pura ingin menemukan. Dan menghukum orang yang memasukkan rambut. Kedalam setelan itu. Namun Fatsya masuk dan menenangkan semua orang. Dia menunjukkan bahwa rambutnya berwarna merah cerah. Dan jelas milik seorang Araya. Satu-satunya berambut merah di rumah. Pada saat yang sama. Fufat menghadiri pertemuan penting. Di sana ia meyakinkan para pemegang saham untuk menghapus. Dari papan. Menjadikan dirinya satu-satunya pemimpin perusahaan. Ketika Mawin mendengar tentang ini. Dia bergegas kerapat dan mengancam para pemegang saham. Menyuruh mereka segera pergi. Pertengkaran sengit pecah antara dua bersaudara. Fufat mengatakan dia melindungi nama baik perusahaan. Dari perilaku buruk Mawin. Mawin tidak setuju. Dan menyatakan bahwa dia akan berjuang untuk mengambil kendali. Bisnis keluarga. Kembali ke mansion. Haimuk dengan hati-hati melihat. Melalui koleksi spesimen kupu-kupu rumrak. Menjadi salah satu pelayan membawakannya camilan. Dan menyarankan bahwa Haimuk harus berpikir untuk pergi. Karena keluarga tidak menyukainya. Tapi Haimuk bersikeras bahwa dia harus tinggal. Untuk mencari tahu kebenaran tentang suaminya yang mati secara misterius. Pada saat itu. Araya menyebut Haimuk dengan suara merendahkan. Dan menawarkan untuk membantunya mempersiapkan acara amal. Nanti mereka pergi ke penjahit. Di mana Araya memiliki gaun merah yang indah dibuat untuk datang. Sementara itu. Para pelayan menonton acara TV di rumah. Di mana Araya sedang berakting. Menunjukkan betapa pentingnya dia. Dan dinamika dalam keluarga. Kita menyelinap ke lemari mawar. Dan mengenakan salah satu gaun mewahnya. Dia minum anggur dan kemudian muntah. Kilas balik menunjukkan bahwa kita dan pacarnya Tian. Diam-diam direkrut oleh Mawin untuk bekerja sebagai pembantu. Tian berpura-pura menjadi saudara kita. Dan bekerja sebagai supir Mawin. Malam itu Mawin mengundang Krit. Pengacara keluarga untuk makan malam. Mawin mencoba menyuap Krit untuk mengubah kehendak rungrek. Sehingga Mawin menjadi satu-satunya orang yang mewarisi. Bisnis keluarganya. Krit dengan tegas menolak dan pergi. Mengatakan putrinya menunggunya di luar. Marah tentang penolakan itu. Mawin menghubungi Tian. Dan memberinya serangkaian pesanan. Membuat situasi semakin tegang. Di dalam mansion. Fufak dan istrinya. Fatsha sedang berbicara di telepon. Meskipun mereka tinggal di rumah yang sama. Fatsha memberitahu Fufak. Bahwa putri mereka ingin belajar di New York. Alih-alih Paris yang merupakan rencana awal mereka. Tapi Fufak menyalah. Bersikeras mereka tetap pada keputusan awal mereka. Sementara itu. Mawin menghabiskan waktu bersama kita di ruang bawah tanahnya. Ketika kita memberitahu Mawin bahwa dia hamil. Dia menjadi sangat marah. Dia menyerangnya dan menuntut. Agar dia mengakhiri kehamilannya. Kemudian kita berbicara dengan Tian tentang situasinya. Tian langsung mengatakan. Dia siap menjadi seorang ayam. Meskipun kita mengisyaratkan bahwa bayi itu mungkin bukan miliknya. Terlepas dari tawaran Tian. Kita khawatir memiliki anak bukanlah ide yang baik. Karena situasi berbahaya di mansion. Haimuk mencoba mendapatkan rekaman CCTV dari Rumrod di balkon. Tetapi penjaga mengatakan kepadanya bahwa rekaman telah dihapus. Hari berikutnya selama pertandingan Polo. Perwakilan dari Permata Umum. Pacara dan Fethi berdebat dengan Mawin tentang kesepakatan bisnis mereka. Fufat bergabung dengan argumen. Dan pacara menyarankan agar Gental Jims dan Teva Jims bekerja sama untuk memasuki pasar internasional. Fufat setuju dengan gagasan itu. Tapi Mawin sangat tidak setuju. Mawin menjadi semakin frustrasi. Ketika tim Polo mereka kalah dalam permainan. Dan dia kecewa dengan penampilan shutter. Soor itu, Haimuk pergi ke acara amal mengenakan gaun merahnya. Dia segera menyadari bahwa Rai sedang menjebaknya. Untuk mempermalukannya. Karena acara mengharuskan tamu untuk memakai warna hitam. Dan gaun putih. Haimuk di sini membuat tamu komentar kasar tentang gaunnya. Mengatakan dia mencoba menarik terlalu banyak perhatian. Rasa malunya tumbuh. Ketika pembawa acara memintanya untuk naik ke atas panggung. Untuk memberikan pidato sebagai istri mendiang Rungroi. Dia harus berbicara dalam bahasa Inggris. Dan dia tidak siap untuk itu. Haimuk berjuang untuk menemukan kata-kata yang tepat. Araya kemudian mengambil alir dengan lancar. Memberikan pidato yang sempurna. Yang membuat dirinya dan Rungroi terlihat baik. Fufat dan Fadja menonton kejutan. Terutama karena Fufat berpikir. Dia akan menjadi orang yang memberikan pidato kusul. Selama acara Mawih menunjukkan Krit. Pengacara keluarga. Video putrinya Ami menggunakan narkoba. Dia menggunakan bukti ini untuk mengancam Krit. Untuk mengubah. Agar Mawin menjadi pewaris satu-satunya. Pada saat yang sama Tian membawa kita ke klinik aborsi. Saat malam, Haimuk memutuskan untuk kembali ke perannya sebagai pembantu. Dia memberi tahu Araya bahwa dia tidak lagi ingin menjadi bagian dari kehidupan palsu keluarga pasir. Araya merespon dengan mencibirnya. Bersiul dan menyuruhnya untuk tetap patuh. Membandingkannya dengan seekor anjin. Kita bertemu dengan teman-temannya. Don dan Abe Ngu untuk menunjukkan kepada mereka gaun yang telah dia rancang. Don pikir itu akan menjadi ide yang bagus untuk me. Kita membuat untuk memodelkan salah satu gaul untuk pemotretan. Menjadi setuju Abe Ngu dan Dom mulai memuji gaunnya. Yang membuat kita merasa cemburu. Ingin membuat terlihat buruk. Kita menyuruhnya berganti pakaian di depan semua orang. Ketika diminta menggunakan kamar mandi untuk berganti pakaian. Kita memaksanya untuk melepas pakaiannya. Di depan grup dan menyuruh Dom untuk difoto. Merasa terhina dan diberi jaket oleh Abe untuk menutupi dirinya. Sementara itu, B sedang merawat anjing kita. Teleponnya berdering. Itu adiknya yang sangat membutuhkan lebih banyak uang untuk tagihan medis ibu mereka. Adik B menawarkan untuk mengambil pekerjaan untuk membantu. Tapi B menyuruhnya untuk terus belajar sebagai gantinya. Tak lama setelah kita masuk ke kamar, ia marah bahwa B terganggu oleh ponselnya saat bekerja. Dalam kemarahannya kita memukul B dan memerintahkan dia untuk menyelesaikan desain untuk koleksi fashionnya. Kita mengungkapkan bahwa B telah melakukannya. Semua karya kreatif di balik layar. Sementara itu, Yufin menugaskan Haimung untuk membersihkan ruang penyimpanan. Saat bersih-bersih, Haimung menemukan salah satu spesimen kupu-kupu Rungrod. Yang mengingatkannya pada malam Rungrod melamarnya. Pada saat yang sama, Fatsha memberitahu kita bahwa ayah mereka bertekad untuk mengirimnya ke Paris. Untuk mempelajari desain mode yang kesal dengan berita ini. Dia memutuskan untuk pergi ke klub untuk bertemu teman-temannya. Sementara di sana sepupunya tiba, yaitu Shorter. Kita merasa cemburu ketika gadis lain menggoda dengan Shorter. Jadi dia pergi dengan cepat. Shorter mengikutinya keluar dan Jok ke supirnya, yang juga pacar Bell. Menelepon B untuk melihat apakah dia ingin hangout. Namun Shorter dan kita muncul. Dan Shorter meminta Joka untuk mengantar mereka pulang. Selama perjalanan, kita dan Shorter berciuman di momen pribadi. Membuat Jok kekaget kesokan harinya. Di keluarga Paseyer, keluarga berkumpul untuk mendengar Rungrod akan dibacakan krit. Pengacara keluarga mengumumkan bahwa Rungrod telah meninggalkan 10 persen kepemilikan VFA Games. Kevacau dan Araya mendapat 15 persen. Fufat menerima 30 persen saham. Dan Mawin mendapat porsi 45 persen. Menjadikannya pewaris utama. Di luar, pelayan lain mendengarkan. Dan terkejut mengetahui bahwa Haimuk tidak termasuk dalam surat wasiat sama sekali. Fufat menolak ketentuan surat wasiat. Dan memberi tahu krit bahwa dia akan menyelidiki validitasnya. Sementara itu, Araya dan Mawin merayakan warisan Tuhan mereka. Meninggalkan Fufat dengan perasaan kesal dan khawatir. Malam itu, Haimuk mengatur untuk bertemu dengan Fufat dan Vacheng. Dia mengembalikan kalung milik. Mendiang ibu Fufat. Dan berbicara tentang apa yang terjadi ketika Rungrod meninggal. Haimuk memberi tahu mereka bahwa dia melihat Mawin. Melarikan diri dari ruang Rungrod. Tepat setelah Rungrod jatuh dari balkon. Dia juga mengatakan bahwa ia pikir mengancamnya. Yang membuatnya berpikir. Dia mungkin bertanggung jawab atas kematian Rungrod. Meskipun Haimuk membagikan informasi ini. Fufat tidak percaya padanya. Karena tak ada bukti kuat melawan Mawin. Haimuk berjanji untuk menemukan bukti untuk mendukung kecurigaannya. Haimuk malam itu duduk bersama di halaman. Mencoba untuk menghibur Haimuk dengan berbagi beberapa bir. Di kamarnya mereka berbicara tentang koleksi. Gue telah memberi tahu kita. Tiba-tiba Haimuk memberi tahu bahwa laptop B memiliki video dari kamera. Dikerah anjing kita. Di salah satu video, Haimuk melihat shorter dengan cepat meninggalkan ruangan di larut malam. Kersokan paginya Fufat mencoba pergi ke ruang rapat. Tapi itu dihentikan. Mawin mengatakan kepadanya bahwa dia telah dihapus dari Dewan Eksekutif Perusahaan. Fufat sangat marah dan merasa tidak berdaya. Malam itu dong dan Abel baik-baik saja. Mengerjakan desain untuk pakaian kita. Ketika mereka mulai mengolok-oloknya, kita menjadi sangat marah dan bergegas mencari shorter. Dia memintanya untuk membawanya pergi. Tapi shorter memintanya untuk menunggu. Jadi mereka bisa pindah ke New York bersama. Kemudian, kita pergi ke studionya dan kembali ke B. Dengan memaksa tangannya masuk ke dalam mesin jahit. B berlari keluar rumah dengan tangan terluka parah. Jokeh, pacar B melihat apa yang terjadi. Dan dengan cepat membawanya ke dokter. Hari berikutnya, Mawin mengadakan pesta promosi di mansion. Dan mengundang semua orang untuk merayakannya. Sebelum pesta dimulai, Mawin bertemu shorter. Memeluknya dan meminta maaf karena tidak ada sebelumnya. Sementara itu, kita meminta short-ne untuk menemuinya di studionya. Di pesta, Kaimuk bekerja keras sebagai pembantu. Dia sengaja membiarkan anjing kita pergi keluar dan membawanya ke studio. Di mana kita dan shorter bersama. Selama pesta Mawin, mengejutkan semua orang dengan memulai mandi berlian. Pada saat yang sama, Fufat memberikan pidato pahit tentangnya. Warisan adik laki-laki. Tiba-tiba video langsung dari shorter dan kita. Bersenang-senang mulai bermain untuk dilihat semua tamu. Menyebabkan kekacauan. Araya sangat terkejut. Sehingga dia pingsan. Mawin mencoba menghentikan videonya. Tapi Fufat berjalan ke ruang studio. Ketika dia tiba-dia menyerang shorter. Tapi Fatsha masuk dan membantu menutup. Shooter melarikan diri. Malam itu di luar mansion, Mawin menghadapi putranya, Shorter dengan ketakutan. Shooter melawan Balin dengan menuduh Mawin. Mengatakan bahwa Mawin harus berterima kasih. Karena menyembunyikan rekaman CCTV. Yang menunjukkan Mawin membunuh ayah mereka, Rungrok. Sementara Haimu menemukan rekaman CCTV tersembunyi di kamar Shorter. Ketika Shorter menyadari videonya hilang. Dia dengan panik mencari C.D. yang menyimpan video itu. Panik, dia dengan cepat meninggalkan rumah dengan mobilnya. Melihat Mawin ini, mengirim Tian untuk mengejar Shorter. Dan membawanya kembali pada saat yang sama. Fatsha kaget saat putrinya kita. Memberi tahu dia dan suaminya bahwa dia mencintai Shorter. Saat Shorter sedang mengemudi, seorang pengendara motor mulai mengejarnya. Pasukan pengendara motor menutup jalan. Menariknya keluar dari mobil dan memukulinya dengan buruk. Meninggalkan Shorter tergeletak di jalan tanpa bergerak. Kilas balik menunjukkan bahwa beberapa tahun yang lalu, Shorter sedang mengemudi sambil mabuk. Dan secara tidak sengaja menabrak dan membunuh seorang pejalan kaki. Bukannya mengakui kesalahannya. Shorter menyalahkan jok ke supirnya atas kecelakaan itu. Kembali ke masa sekarang, Shorter berada di rumah sakit dalam kondisi kritis. Dokter memberi tahu Araya bahwa jantung Shorter gagal yang membuat mereka sangat khawatir. Fatsha berpikir untuk menggunakan kekuatan ayahnya untuk membantu menyelamatkan Shorter. Tapi Fufat tidak setuju. Dia percaya bahwa Shorter harus menghadapi. Konsekuensi dari masalahnya, hubungan dengan kita. Putus asa, Mahwin memohon para dokter untuk melakukan semua yang mereka bisa untuk menyelamatkan putranya. Setelah itu, Mahwin menghadapi jok ke yang juga terluka dan di rumah sakit. Mahwin dengan marah, menyerang jok ke karena tidak bisa melindungi Shorter. Sementara itu, kita sedang kalang kabut dan bersikeras mengunjungi Shorter di rumah sakit. Fufat mengatakan padanya dia tidak bisa melihatnya dan bersikeras bahwa dia harus pergi ke New York sesuai rencana. Fatsha bertanya pada Fufat agar lebih memahami perasaan kita. Tapi dia mengabaikannya dan tetap teguh. Di lantai bawah, Haimuk menuduh membotorkan video yang menunjukkan kita dan perselingkuhan Shorter. B tetap diam dan meninggalkan ruangan. Kemudian B duduk di teras dengan anjing kita ketika Mahwin mendekatinya dengan tatapan mengancam. Malam itu, Haimuk menunjukkan Fufat rekaman CCTV yang dia temukan. Video dengan jelas menunjukkan Mahwin memasuki ruang Rungroi, tepat sebelum Rungroi meninggang. Bukti ini meyakinkan Fufat bahwa Mahwin adalah orang yang membunuh ayahnya. Setelah melakukan aborsi, dia mulai tidak makan cukup dan menjadi sangat lemat. Tian mencoba menghiburnya, tapi dia tidak merespon. Kesokan paginya, Haimuk memberitahu bahwa B tidak bisa ditemukan. Yufin, sang pengurus rumah tangga, memberitahu Haimuk bahwa B sedang istirahat dari pekerjaan. Fufat memutuskan untuk mengambil tindakan. Dia menghubungi polisi memberi mereka rekaman CCTV dan meminta mereka untuk membuka kembali penyalidikan ke dalam kematian ayah mereka. Yufin kemudian memberitahu semua pelayan bahwa polisi kembali untuk menyelidiki Rungroi atas kematian yang salah dan mendesak semua orang untuk membantu sepenuhnya. Selama investigasi, polisi mulai menanyai para pelayan dan cari tahu tentang Haimuk, tentang pernikahan baru-baru ini dengan Rungroi. Mereka juga berbicara dengan Haimuk. Siapa yang menjelaskan? Yang sebelumnya dia sarankan kepada para detektif bahwa Rungroi mungkin telah dibunuh. Polisi memberitahu Fuhat bahwa mereka sekarang memiliki cukup bukti terhadap Mawin dan berencana untuk menanyainya begitu dia meninggalkan rumah sakit. Namun malam itu, seorang detektif menelpon Fuhat untuk memberitahunya bahwa atasan telah memerintahkan kasus ini untuk ditutup. Baik Fuhat maupun Haimuk terkejut dan tidak tahu harus berkata apa. Nanti malam Mawin menelpon kita untuk datang ke rumahnya. Wakil komisaris menghubungi Mawin untuk memberitahu dia bahwa mereka telah menemukan orang itu yang menyerang syakir. Mawin menuntut penyerang ditangkap di bar. Mawin menyuruh kita untuk bertindak dengan patuh sebelum menghadapinya. Sementara itu, Facha menghibur Haimuk yang kesal karena Mawin menghindari hukuman, berkatuan, dan statusnya. Kesokan paginya, Haimuk memutuskan untuk mengambil Hari Libul untuk mencari Be yang belum menanggapi pesannya. Sebelum pergi, dia melihat seorang pelayan menyiapkan proyektor atas perintah Mawin. Haimuk pergi ke rumah B dan bertemu saudara perempuan B. Mengatakan dia tidak ada selama berbulan-bulan. Di tempat kerja Fuhat, menemukan, mengetahui bahwa Mawin telah menyingkirkannya dari dawan eksekutif karena dia pergi ke polisi. Dia juga mengetahui bahwa penyelidikan telah dihentikan dan bahwa seorang perwira yang berpangkat lebih tinggi telah mengambil si CTV rekaman. Malam itu, Joke dilepaskan dari rumah sakit. Mawin dan Tian datang menjemputnya. Mawin menyuruh Tian mengantar mereka ke jembatan dan memerintahkan Tian mendorong Joke dari jembatan. Pada saat itu, Tian mengakui bahwa ia menyerang Shatter kekembali ke Mawin untuk perlakuan Mawin terhadap kita selama kehamilannya. Mawin mengeluarkan piston dan mulai menyerang Tian. Mengancam akan membunuh Joke, kecuali Tian mendorongnya dari jembatan. Joke menolak mengikuti perintah Mawin, tetapi Tian melompat dari jembatan untuk melindungi saudaranya. Kilas balik menunjukkan Joke. Berusaha menghentikan Tian menyerang Shatter. Joke bahkan menyuruh Tian untuk memukulnya untuk membuatnya tampak seperti dia membelas Shatter dari orang lain. Di masa sekarang, Joke melihat kebawah ketubuh saudaranya yang tak bernyawa. Di bawah jembatan dan berteriak kesakitan. Kembali ke rumah besar, Joke kembali dan mendapati para pelayan sedang menonton. Video menakutkan tentang B yang dikurung dalam sangkar. Memohon untuk dibebaskan. Kilas balik lainnya, memperlihatkan Mawin dan Fufat. Ketika mereka masih anak-anak saat bermain, mereka mulai bertengkar karena Fufat mengatakan Mawin curan. Ayah mereka, Rumrod, datang dan memarahi kedua anak laki-laki itu. Dia memberitahu Fufat bahwa meskipun Mawin tidak jujur, dia masih perlu menemukan cara untuk berhasil. Saat ini Mawin sedang menelepon, berbicara tentang pembelian tambang berlian dari seorang pria bernama Charles. Fufat mengonfrontasi Mawin tentang keputusan ini. Mawin menjelaskan bahwa dia mendengar, Gento Jams ingin membeli tambang. Jadi dia memutuskan untuk bertindak cepat. Fufat adalah kesal dengan tindakan Mawin, terutama karena Charles adalah temannya. Mawin menyuruh Fufat untuk tetap diam dan memerintahkannya untuk meninggalkan rumah besar. Araya meminta Mawin untuk pergi ke rumah sakit bersamanya untuk memeriksa Shoter yang masih sakit parah. Pada saat yang sama, Fatsha memberitahu kita bahwa Shoter membutuhkan transplantasi jantung. Kita yang sedang belajar mode di New York mengatakan kepada ibunya bahwa dia khawatir tentang kesehatan Shoter. Tepat saat itu Fufat datang dan memberitahu Fatsha menggunakan kekuasaan ayahnya untuk membantu menutup. Dia membagi rencananya untuk memeras Araya agar menyerahkan 15 persen sahan TV. Sahan yang akan meningkatkan bagiannya sendiri menjadi 55 persen dan menjadikannya pemilik utama. Kita mendengar rencana ayahnya tanpa mereka mengetahui dan merasa sangat sedih sementara itu. Haimuk mematikan TV di area pembantu karena dia tidak ingin melihat dikurung dalam sangkar. Yufin masuk dan menyalakan kembali TV dan memberitahu Haimuk Bel dihukum karena kesalahannya. Yan berkata, hukuman ini dimaksudkan untuk menakut-nakuti pelayan lainnya dan membuat mereka patut. Malam itu kita bercanda tentang Tian. Ketika joket tidak mengatakan apa saja, kita menyadari ada sesuatu yang salah. Dia menjadi sangat emosional dan mulai menangis ketika dia menyadari bahwa Tian telah meninggang. Hari berikutnya, Patsha bertemu Araya di rumah sakit. Dia menawarkan bantuan untuk jantung shutter transplantasi jika Araya memberinya bagian yang dimilikinya di Teva Games. Sementara itu, B kembali ke kamarnya setelah disiksa. Haimuk merawat luka B. Haimuk kecewa karena tidak melindungi B dari pelecehan pikiran. Malamnya, Mawin memanggil Haimuk ke kamarnya. Dia mempermalukannya dengan mengambil foto yang tidak sopan. Rok bagian atas, Mawin menunjukkan kekuatannya dengan mengatakan kepadanya dan para pelayan lainnya bahwa mereka adalah miliknya dan memerintahkannya untuk melakukan semua yang dikatakannya. Hari berikutnya, Yufin berkumpul. Semua pembantu dan pelayan bersiap untuk pelayaran acara yang diselenggarakan oleh Mawin. Pada saat yang sama, Araya memberikan semua sahamnya kepada Fufat karena shutter telah menemukan donor yang tepat. Berterima kasih atas bantuan. Fatsha memberikan dokumen penting kepada Fufat dan mengingatkannya untuk menepati janjinya. Ketika Fufat mendapat rumah, dia berterima kasih kepada Fatsher karena telah membantu operasi shutter. Dia kemudian memberi tahu Mawin bahwa dia berencana untuk mengambil alit, perusahaan yang dimulai hari itu. Namun Mawin mengungkapkan bahwa dia telah membeli sebagian besar saham Araya. Jadi Fufat masih belum memiliki lebih dari dia. Mawin mengejek Fufat karena membuat kesalahan besar. Fufat yang marah memberi tahu Fatsha untuk menghentikan transplantasi jantung. Malam itu di sebuah bar, Mawin memaksa kita untuk berpura-pura membunuhnya sebagai balas dendam atas kematian Tian. Setelah itu Mawin mencoba bersikap ramah padanya. Kesokan harinya di atas kapal pesiar, Mawin mencoba membuat rekan bisnisnya Carlos terkesan. Mereka pergi berselancar di laut lepas. Namun, papan Mawin tiba-tiba berhenti bekerja dan dia jatuh ke dalam air. Fufat datang dan mengalihkan perhatian Carlos. Sementara Mawin berjuang untuk kembali ke kapal pesiar. Ingin membalas dendam Fufat mengancam Mawin. Mengatakan dia akan merusak kesepakatan Mawin dengan Carlos. Malam itu Fufat, Mawin dan Carlos bertemu untuk bermain poker dan pelayan menyajikan minuman untuk mereka. Mawin memperhatikan bahwa Carlos sangat memperhatikan si pelayan itu untuk membuat permainan lebih seru. Mawin bertaruh pada pelayan. Carlos memenangkan permainan dan kedua bersaudara itu membantunya membawa Heimuk kembali ke perahunya. Di sana Carlos mulai menyerangnya. Fufat dan Joker kembali ke kapal pesiar mereka. Perahu tiba-tiba terbakar dan meledak. Kilas balik menunjukkan Fufat Mudon dan Focer bermain bersama selama pertandingan mereka. Mereka mulai berdebat karena Fufat menuduh Mawin selingkul. Ayah mereka Rungrod masuk dan menghukum kedua saudara itu. Dia memberitahu Fufat bahwa bahkan jika Mawin tidak jujur dia masih harus menemukan cara untuk menang. Di masa sekarang Mawin berada di sped buat kembali ke kapal pesiar. Dia minum anggur dan perlahan menjadi mabuk. Sebelumnya Mawin telah menyiapkan kembang api yang sekarang menerangi langit malam. Mengesankan semua orang di kapal pesiar. Mawin mulai berteriak pada Fufat. Menanyakah? Apakah dia yang membunuh ayahnya? Fufat tetap diam dan tidak merespon. Mawin tiba-tiba menyadari bahwa dia telah diberi obat. Dia jatuh, tidak bisa tinggal di kapal. Menjadi jelas bahwa Fufat dan Joke merencanakan segalanya untuk menyingkirkan Mawin. Saat Joke mencoba mendorong Mawin ke laut, Fufat berhati-hati mendorongnya dengan Joke di sampingnya dan melemparkan Mawin ke dalam air. Keduanya naik. Fufat dan Joke mengenakan jaket pelampung dan melompat ke laut setelah Joke terjung dan menyalakan api agar perahu terbakar agar terlihat seperti kecelakaan. Carlos yang berada di kapal pesiarnya sendiri melihat perahu yang terbakar dan menjadi takut. Dia bergegas keluar dari kapal pesiarnya. Sementara Kaimuk mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Dia berlari untuk menemukan bedan kita. Yuvin dengan putus asa memanggil polisi untuk meminta bantuan. Tim penyelamat menyelamatkan Fufat dan Joke dari air. Tetapi tidak dapat menemukan Mawin. Tim penyelamat mengumumkan bahwa Mawin telah ditemukan. Hidup di bawah air. Para pelayan menjadi khawatir. Karena Mawin masih bertahan. Kita menyalahkan Joke karena tidak memastikan Mawin sudah mati. Kilas balik lainnya menunjukkan bahwa Fufat berencana membunuh Mawin dengan bantuan Kaimuk dan pelayan lainnya. Kaimuk mendesak Fufat untuk bertindak karena jika Mawin bertahan, kedamaian mereka akan hancur. Fufat dengan cepat pergi ke kendaraan penyelamat. berpura-pura peduli dengan Mawin. Dia menyuap supir untuk membawa Mawin ke rumah sakit kota. Mengatakan itu meskipun jauh, Mawin akan mendapatkan perawatan medis terbaik di sana. Namun di dalam, Fufat berharap bahwa saudaranya, Mawin, akan mati dalam perjalanan ke rumah sakit. Dalam perjalanan ke rumah sakit, Fufat mengingat kembali masa kecilnya. Dan ingat, saat-saat indah yang dia bagi dengan saudaranya Mawin. Kenangan indah ini mulai membuatnya merasa lebih baik. Namun dia juga ingat bagaimana Mawin memperlakukannya dengan buruk yang membuat perasaannya campur aduk. Segera setelah itu, Mawin meninggal saat mereka berpergian ke rumah sakit. Di pemakaman Mawin, Fufat memberikan pidato tulus menghormati saudaranya. Dia mengumumkan bahwa dia akan mengambil alih bisnis keluarga Teva James. Sekarang setelah Mawin meninggal, Haimuk sering mengikuti instruksi Fufat dan memberikan uang kepada para pelayan agar mereka tidak membicarakan apa yang terjadi. Tapi Kaimuk menolak menerima suap dan mengembalikan uangnya ke Fufat. Haimuk bertanya pada Fufat jika dia bisa mengadakan upacara untuk mengingat ayah mereka. Rumrol pada hari keseratu setelah kematiannya. Fufat pada malam itu, Krid, pengacara keluarga, memanggil Fufat dan mengakui bahwa Mawin memaksanya untuk memalsukan kehendak rungrek. Krid juga mengatakan bahwa Mawin telah mengirimnya ke luar negeri untuk mengikuti perintah Mawin. Fufat memberi tahu Krid untuk membawa kehendak asli ayah mereka kembali ke Thailand. Ketika Fufat mengetahui tentang kebohongan Mawin, dia menghancurkan barang-barang, menyiksanya dan menendangnya keluar rumah. Kesokan harinya, Fufat memulai pertengkaran lain dan menuntut agar semua pelayan dipecat. Melihat bahwa Fufat menjadi tidak stabil, Fufat meminta cerai atau bagian dari kemacetan tewa game seperti yang telah mereka sepakati. Fufat menolak memberi faca apapun dan memaksanya untuk meninggalkan rumah. Sekali lagi, Kaimuk pergi ke kantor polisi. Kali ini dia datang sebagai istri Rungrod dan meminta penyelidikan menyeluruh atas kematiannya secara khusus meminta otopsi. Malam itu Fufat mengundang Fatsang dan Fati dari permata lembut untuk makan malam. Dia menawarkan untuk menjual mereka permata TV di mansion. Fufat menjelaskan bahwa ayahnya membuatnya bergabung dengan bisnis berlian. Sekarang setelah ayahnya pergi, Fufat mengatakan dia ingin menjalani hidupnya dengan caranya sendiri. Setelah makan malam saat faca dan Fati akan pergi, Yufin mengonfrontasi Fufat tentang keputusannya untuk menjual mansion. Fufat menjadi marat dan mulai menghina Yufin dan pelayan lainnya. Dia memberi tahu mereka bahwa mereka tidak memiliki kekuatan di rumah dan hanya ada untuk uang. Frustrasi, dia melemparkan sejumlah uang ke Yufin dan menyerbu dengan marat. Hari berikutnya ia bangkit di mansion dan menemukan bahwa hanya Fufat yang ada di sana. Craig memberi video yang menunjukkan Rungrod menandatangani surat wasiatnya. Dalam video Rungrod nama Haimuk sebagai satu-satunya orang yang mewarisi tanah miliknya dan Haimuk berdiri di sampingnya. Fufat kaget dengan ini dan menyadari bahwa Haimuk tahu tentang kehendak. Selama ini dia pergi mencarinya untuk bertanya mengapa ketika Fufat berbicara dengan Haimuk dia menuduhnya membunuh ayahnya? Rungrod kilas balik menunjukkan empat tahun yang lalu ketika Haimuk diterapkan menjadi dibuat untuk ikan di keluarga Pasair. Selama wawancaranya Fatsher dan Araya membuat Haimuk dan pelamar lainnya telanjan untuk memeriksanya. Meskipun Haimuk menganggap ini aneh dia melakukan apa yang mereka minta dan kemudian dipekerjakan sebagai pelayan Yufin menuntun Haimuk ke tempat tinggal pelayan memberi tahu ke Dow seorang pembantu di sebelah kamarnya terlihat sangat lelah dan usan. Perlahan Haimuk mulai mengungkap rahasia gelap Fatsher di keluarga Pasair. Dia melihat Mawin dekat dengan kita di kamar mandi dan mengetahui bahwa Fufat sedang berjuang dengan kecanduan narkoba. Pada saat yang sama Rumrod menjadi sangat tertarik dengan Haimuk dan sering memotretnya. Haimuk tumbuh lebih dekat ke Rumrod berpikir dia adalah tuan yang baik hati yang mencintai kupu-kupu. Namun suatu malam Rumrod memanggil Haimuk ke rumah kaca tempat dia menyimpan kupu-kupu dan menyerangnya dengan perasaan terhina dan patah hati. Haimuk kembali ke kamarnya beberapa hari kemudian Haimuk mengetahui bahwa Dao telah bunuh diri. Dia menyadari bahwa Dao juga sering diserang oleh Rumrod berpikir untuk pergi Haimuk memutuskan untuk menerima situasinya dan terus bekerja di kediaman. Dia memulai hubungan dengan Rumrod selama bertahun-tahun Haimuk menjadi lebih dekat dengan Rumrod dia setuju untuk memiliki anaknya ketika dia mengatakan padanya bahwa dia merasa putus asa karena Fufat dan Mawin membencinya. Rumrod memutuskan bahwa Haimuk akan mewarisi segalanya. Dia menjanjikan semua kekayaannya untuk anak itu. Dia akhirnya akan memiliki di hari ini. Fufat menuduh Haimuk membunuh ayahnya. Haimuk merespon dengan mengatakan bahwa semua bukti sebenarnya menunjuk ke Fufat menjadi orang yang melakukannya. Di malam ulang tahun Rumrod Haimuk diam-diam menambahkan obat-obatan ke Fufat untuk tehnya dan meracuninya. Ketika Fufat menghadapi ayahnya, Haimuk menyelinap di kamar pria dan memberinya surat penghentian palsu. Membuat pria sangat marah. Mawin bergegas ke ruang Rumrod untuk berdebat dengannya. Pada saat itu, Haimuk menggunakan aplikasi di ponselnya untuk menerangi ruangan dan melepaskan segerombolan kupu-kupu. Rumrod masih terpengaruh oleh obat-obatan. Mulai melihat kupu-kupu dan menjadi bingung. Dia kehilangan keseimbangan dan jatuh dari balkon. Lalu sekarat karena dan mati. Dengan cerdik meyakinkan Fufat bahwa dialah yang meracuni Rumrod dan menyingkirkan Mawin. Dia menunjukkan Fufat punya video dari kapal yang menunjukkan dia tersedat dan mendorong Mawin ke dalam air. Jok merekam seluruh adegan memberikan Fufat bukti yang jelas bahwa dia terlibat dalam kematian saudaranya itu. Kemudian terungkap bahwa semua pelayan rumah telah merencanakan bersama untuk menggulinkan tuan mereka karena mereka diperlakukan dengan buruk penuh amarah Fufat mencoba mencekik Haimov tapi para pelayan lahir turun tangan dan mereka upaya Fufat untuk membunuh istri ayahnya memaksanya untuk berhenti beberapa minggu kemudian Fufat melarikan diri ke Amerika Serikat disana dia pergi ke bar untuk minum dan merasa lebih baik saat di bar dia menonton berita dan melihat Fatsha sedang diwawancarai tentang hilangnya suaminya Fatsha menyangkal mengetahui apapun tentang kesalahan suaminya saat Fufat meninggalkan bar sekelompok preman menyerangnya mereka secara brutal menikamnya dan mencuri uangnya dan hanya dibiarkan meninggalkannya untuk mati di jalan sementara itu Fatsha pergi ke New York untuk mencari putrinya kita tapi kita mengabaikan upaya ibunya untuk menghubunginya Araya mencoba untuk perat akting baru dan menangis memikirkan tentang shelter yang meninggal setelah transplantasi jantungnya kembali ke mansion Haimum dan pelayan lainnya menikmati hidup baru mereka dan kemauhan yang selalu mereka inginkan sesuai dengan wasiat rungrak semua barang miliknya termasuk kepemilikan penuh atas permata Teva James diberikan kepada Haimum para pelayan berfoto bersama di sebuah mansion mengganti pakaian tradisional di potret keluarga Pasair dengan satu yang mencakup semua laki-laki dan pelayan wanita mereka merayakan kemenangan mereka dengan berpesta dan makan bersama menunjukkan bahwa mereka sekarang adalah pemilik sebenarnya dari rumah itu